Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ibu Ayula ini di mata pelajaran korespondensi Nah sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini Berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke Yang belum Berisi data hadir online Silahkan kalian berisi data hadir online Selanjutnya, tutup semangat dan kalian simak baik-baik Apa yang disampaikan pada materi di hari ini Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi pada KD 3.5, yaitu surat-menyurat bahasa Inggris Tujuan pembelajaran Hari ini, siswa dapat menguraikan istilah-istilah surat-menyurat bahasa Inggris dengan tepat Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian surat bahasa Inggris dengan tepat Nah, daftar istilah surat-menyurat bahasa Inggris Misal, jika kalian membaca surat dalam bahasa Inggris, ada tulisan NB NB itu artinya catatan tambahan Nah, biasanya NB itu diletakkan di bagian akhir dari surat Ada PS, postscript, juga catatan tambahan Nah, biasanya ditemui di akhir sebuah artikel sebagai penjelasan tambahan Etc Artinya dan lain-lain Misal ada kalimat Contoh Contoh The following are kinds of wheat Grape, mingos, bananas, etc Selanjutnya Selanjutnya I.g.dot Artinya contohnya Nah, biasanya digunakan untuk menyebutkan contoh Ko Dot Artinya itu perusahaan Nah, ko diletakkan setelah nama perusahaan Misalnya, engine ko Lexus ko Nah, ko sendiri itu company atau perusahaan LTD Panjang dari limited Artinya terbatas atau PT Nah, LTD diletakkan setelah nama perusahaan Misalnya, telkom ltd Telkomsel ltd And etc Untuk yang lain-lain Kalian bisa pelajari dari buku LKS Atau buku paket Ataupun Dari Internet Selanjutnya Nah, kita masuk ke bagian-bagian surat dalam bahasa Inggris Part of business letter Untuk bagian-bagian surat bahasa Inggris itu sama dengan surat bahasa Indonesia Hanya saja yang berbeda adalah dari segi bahasanya Kalau bahasa Inggris berarti ya suratnya ditulis dalam bahasa Inggris Nah, yang pertama Ada letterhead Kepala surat atau kop surat Nah, kepala surat atau kop surat terdiri dari name of the company Nama perusahaan Nama perusahaan Nama perusahaan Address of the company Alamat perusahaan Post office Atau PO box Atau kode post Telepon number Nah, ini penting sekali Nomor telepon Vaksimil number Nomor vaksimil Jika di sebuah perusahaan itu mempunyai atau memiliki nomor vaksimil Bisa dicantumkan Nah, jika tidak Tidak perlu dituliskan Atau diketik Nah, selanjutnya email Terus Logo of the company Nah, logo Nah, selanjutnya bisa juga mencantumkan alamat website Jika perusahaan memiliki alamat website Atau akum website Bisa dicantumkan Nah, jika tidak punya Tidak perlu dicantumkan Selanjutnya Ini adalah contoh dari letterhead Example letterhead Nah, ada nama perusahaan Local Art Love Kemudian diikuti dengan alamat perusahaan 120 Chasmin Boulevard PO Box 2349080 Kuala Lumpur, Malaysia Ini nama kota dan negaranya Phone 089879 Vax 089878 Nomor telepon dan vaksimil Kemudian alamat website Wlocalartlove.com Oke, selanjutnya Ada letterhead Tanggal surat Nah, di dalam bahasa Inggris Surat bahasa Inggris Itu dibedakan menjadi dua Ada British style And American style Nah, apa sih bedanya itu? Nah, untuk penulisan Atau susunan dari letterhead BD style itu Dari tanggal Urtannya ya Tanggal Bulan Tahun Contoh Example 1st July 2020 Contoh yang kedua 2nd September 2020 60 November 2020 Perlu diingat Perlu diingat Untuk penulisan Letterhead BD style Ada tanggal Bulan Diikuti dengan Atau dipisahkan dengan Tanda koma Baru kemudian Tahun Nah, itu penulisan Yang benar Nah, Bu Misal Jika tidak ada Tanda koma Apakah benar Atau salah Maka jawabannya Kurang tepat Ataupun salah Nah, yang benar Tanggal Bulan Diikuti Koma Kemudian Baru Tahun Nah, untuk penulisan Tanggal surat Jangan lupa Tanggal Itu kan menyatakan Urutan Jadi Untuk tanggal Satu Itu Bukan Bacanya One Julai Tetapi First Julai Karena tanggal Itu menyatakan Urutan Berarti Bacanya Itu First Julai Kalau First Berarti Setelah angka Satu Di bagian atasnya Ditulis Tanda Ini ya ST Ini Bacanya First Julai Bukan One Julai Yang benar First Julai Yang kedua Tanggal Dua Second Second September Seperti itu Lanjut ke Susunan dari Later date American style Susunannya Bulan Tanggal Tahun Eksampel September Twenty Two thousand And Twenty November Second Two thousand And Twenty Nah Bu bagaimana Penulisannya Ya ini Bulan Tanggal Dipisahkan dengan Tanda Koma Dan Di Akhir Dengan Tahun Nah Jangan lupa ya Ketika kalian Menuliskan Later date Itu Ya Dituliskan dengan Tanggal Penulisan Atau Pengetikan Surat Hari ini Tanggal Penulisannya Seperti itu Next Ada Reference Artinya Nomor surat Contohnya Ref Titik Itu Boleh disingkat Atau Boleh di Tulis Memanjang Misalnya Reference Titik 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 Atau Disingkat Ref Titik Harus ada Titiknya 3 1 4 Ini adalah Nomor Penulisan Surat Garis Miring LA Adalah Kode Perusahaan Atau Kode Interim Perusahaan Garis Miring Romami 11 Itu Menyatakan Bulan Penulisan Surat Garis Miring Tahun Penulisan Surat Yang Kemudian Inside Address Alamat Yang Dituju Atau Alamat Dalam Next Ada Attention Line Atau Baris Perhatian Merupakan Bagian Dalam Surat Bahasa Inggris Yang Berisikan Keterangan Nama Terkait Pihak Yang Hendak Dituju Langsung Oleh Si Pengirim Surat Attention Line Tidak Selalu Dicantumkan Di Dalam Surat Hanya Dicantumkan Pada Kondisi Tertentu Saja Nah Ini Berbedanya Antara Surat Dalam Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia Di Attention Line Selanjutnya Subject Matter Hal Surat Yaitu Diletakkan Sebagai Judul Yang Ditulis Sebelum Salutation Next Salutation Atau Salam Pembuka Contohnya Bisa Dear Sir Dear Madam Dear Mr. Brian Jika Mengetahui Namanya Dear Mrs. Monica Jika Mengetahui Namanya Jika Misalnya Kalau tidak Mengetahui Nama Seorang Yang dituju Di pusat Tersebut Bisa Kalian Menuliskan Dear Sir Dear Madam Misa Walaupun Sudah Tahu Namanya Boleh Saja Ditulis Dengan Dear Sir Untuk Laki-Laki Dear Madam Untuk Perempuan Selanjutnya Ke Body Of Letter Isi Surat Nah Isi Surat Itu Terdiri Atas Apa Saja Yang Pertama Ada Opening Paragraf Pembuka Yang Kedua Message Of The Letter Atau The Real Subject Atau Isi Dari Surat Isi Pesannya Yang Terakhir Closing Paragraf Paragraf Penutup Selanjutnya Ada Conclusion Or Complementary Close Salam Penutup Nah Conclusion Atau Complementary Close Itu Sama Artinya Salam Penutup Nah Di Dalam Bahasa Indonesia Biasanya Salam Penutup Itu Ditulis Dengan Hormat Hormat Kami Nah Tetapi Dalam Bahasa Inggris Misalnya Bisa Dituliskan Menggunakan Yours Faithfully Atau Yours Sincerely Nah Ini Ada Perbedaan Antara Yours Faithfully And Yours Sincerely Nah Fungsinya Apa Bu Yours Faithfully Nah Yours Faithfully Itu Dipakai Saat Pertama Kali Mengirim Surat Kepada Seseorang Atau Perusahaan Yang Baru Dikenal Itu Pakai Yours Faithfully Nah Sedangkan Yours Sincerely Itu Dipakai Jika Yang Dikirimkan Merupakan Surat Untuk Kedua Kalinya Atau Merupakan Surat Balasan Dari Surat Yang Diterima Next Ada Signature Tanda Tangan Terdiri Atas Tanda Tangan Nama Jelas Pengiring Dan Nama Jabatan Yang Kedua Yang Selanjutnya Inisial Inisial Pengetik Yang Pukul Sip Surat Enclosure Lampiran Dan Karbon Kopi Atas Sisi Tembusan Nah Untuk Enclosure Itu Jika Melampirkan Suatu Barang Dalam Surat Yang Dikirimkan Harus Menuliskan Enclosure Dengan Singkatan INCL Ditik Atau INCL Ditik Ini Sama Ya Terserah Kalau Misal Memakai INCL Atau INCL Di Bagian Bawah Sebelah Kiri Contohnya IN INCL Katalog Berarti Lampirannya Itu Berupa Katalog Atau INCL Price List Berarti Lampirannya Berupa Daftar Harga Atau INCL Three copies Berarti Ini Ada Tiga Lambar Lampirannya INCL Invoice Atau Faktur Pada Lampirannya Kemudian Sisi Ialah Tembusan Atau Tindasan Yang Suratnya Dikirimkan Kepada Orang Atau Badan Lain Untuk Diketahui Ditulis Dibawah Inklusur Atau Lampiran Contohnya Sisi Tidak Dua Mr. John Lennon Berarti Tembusannya Itu Juga Dikirimkan Ke Mr. John Lennon Disamping Seseorang Yang Dituju Pada Perusahaan Tersebut Seperti Itu Kemudian Saya Memberikan Latihan Soal Pada KD3.5 Kalian Ini Kerjakan Di Buku Tulis Tugas Dikumpulkan Paling Lambat Hari Sabtu 14 November 2020 Saya Akan Membukakan Tugasnya Tugasnya Apa Bu Nah Ini Kalian Perhatikan Pada Petunjuk Soal Yang Pertama Tulislah Surat Dibawa Ini Di Buku Tulis Korespondensi Dengan Baik Dan Benar Nah Jangan Lupa Buku Tulisnya Itu Diberi Nama Kelas Dan Nomor Absen Jangan Sampai Ketika Menyerahkan Tugas Itu Buku Tulisnya Tidak Ada Namanya Kalau Tidak Ada Namanya Maka Tidak Saya Nilai Yang Kedua Perintah Tugasnya Dari Contoh Surat Dibawa Ini Golongkan Kedalam Bagian Bagian Surat Atau 12 Bagian Mulai Dari Kop Surat Sampai Dengan Tembusan Nah Bagaimana Cara Penulisannya Ditulis Dengan Bahasa Inggris Nah Contohnya Ini Ada Kop Surat Logonya Ini Kalian Tulis Salin Kembali Sesuai Persis Yang Tertera Pada Layar Nah Ini Kalian Tulis Persis Alf Ini Sama Persis Berikut Dengan Letter Date Alaman Yang Dituju Subject Matter Salam Pembuka Salam Pembukannya Dengan Isi Surat Sampai Dengan Yang Terakhir Ini Kalian Tulis Persis Saling Kembali Titik Komanya Harus Sesuai Besar Kecil Hurufnya Harus Sesuai Nah Tugasnya Kemudian Baru Kalian Golengkan Ini Namanya Apa Bisa Diberi Tanda Panah Di sini Atau Di bagian Bawah Surat Kalian Beri Keterangan Titik 2 Di bagian Misalnya Ini Diberi Tanda Kurung Kurawal Nomor Satu Nah Nanti Di bagian Bawah Keterangan Nomor Satu Adalah Ini Entah Letter Date Kayak Ini Atau Letter Head Atau Attention Line Atau Apa Oke Mudah Kan Jika Ada Pertanyaan Terkait Dengan Tugas Kalian Bisa Menanyakan Lewat WA Atau Pada Kolom Komentar Di Youtube Atau Menanyakan Langsung Di Sekolah Oke Lanjut Kesimpulan Kesimpulan Pada materi Hari ini Untuk Karakteristik Surat itu Ada Dua Ada Formal Dan Non Formal Atau Informal Untuk Formal Itu Biasanya Digunakan Untuk Perusahaan Atau Basis Later Misalnya Antara Rekan Merja Altasan Ataupun Klien Sedangkan Non Formal Atau Informal Biasanya Digunakan Dalam Kehidupan Sehari-hari Misalnya Antara Teman Keluarga Sahabat Saudara Dan Lain-lain Nah Kesimpulannya Kedua Letter Is A Right Message From One Party To Another Containing Information Maksud Maksudnya Apa Letter Atau Surat Adalah Pesan Tertulis Dari Salah Satu Pihak Lain Yang Mengandung Informasi Atau Pesan Yang Ketiga Nah Di bagian-bagian Surat Bahasa Indonesia Dengan Bahasa Inggris Itu Sama Ini Saja Yang Membedakan Dari Segi Bahasa Oke Jangan Lupa Ya Tugasnya Dikerjakan Jika Sudah Kalian Bisa Kumpulkan Langsung Di Sekolah Di Ruang Guru Letakkan Di Ruang Guru Kedung Timur Oke Semoga Materi Hari Ini Bermanfaat Bagi Kalian Tetap Semangat Jaga Kesehatan Jika Lelah Kalian Beristirahatlah Belajar Yang Tekun Yang Rajin Lengkapi Nilai Untuk Mata Pelajaran Saya Dan Jika Ada Tugas Yang Belum Diselesaikan Pada Pertemuan Yang Lalu Bisa Kalian Kumpulkan Oke Saya Akhiri Dengan Berdoa Terlebih Dahulu Berdoa Mulai Berdoa Selesai Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.